Tetaplah bersamaku jadi teman hidupku Berdua kita hadapi dunia Kau milikku milikmu kita satukan tujuh Bersama aruni berasal waktu Kembali lagi Bumirsa bersama saya Deniz Bastian dan yang pastinya saya tidak ditemani lagi oleh teman saya Anissa Dewi Tapi saya ditemani oleh Ibu Lina dan juga Ibu Dila Yang dimana di sebelah saya ini sudah ada Ibu Lina Bidia Suti yang merupakan owner dari Sitemu selama siang Ibu Dan juga ada Ibu Dila yang merupakan owner dari Warung Teh selama siang juga Ibu Dila Gimana kamarnya hari ini Ibu Dila dan Ibu Lina baik ya Segera-segera kalau kita lihat dari atapan wajahnya itu fresh banget Apakah memang sering konsumsi herbal juga atau bagaimana ini Itu resep utamanya kan Di perbincangan kali ini Bumirsa kami akan membahas mengenai pola hidup sehat dengan konsumsi produk herbal Ya dimana di episode kali ini kita sudah ada temukan bagian yang tadi juga sempat menyaksikan kami Waktu All Shins ini ada Sitemu dan juga Warung Teh Tapi kalau untuk Sitemu ini adalah produk dari Ibu Lina Bidia Suti ya Ibu Ini sebelum kita bahas mengenai apa aja benefit dan keuntungannya juga kita mengkonsumsi ini Sebenarnya ini dulu memutuskan untuk memilih ini untuk menjadikan sebagai bisnis itu awalnya bagaimana Jadi awalnya untuk kita memulai bisnis minuman Sitemu ini memang agak susah juga ya Mungkin kalau dilihat dari latar belakang saya memang dari farmasi Nah kebetulan sebelum terjun untuk menekuni usaha minuman Sitemu ini Saya sudah bekerja di farmasi Jangan memutuskan untuk resign ya Betul Jadi itu memang sebenarnya pilihan yang sulit Karena kalau untuk Sitemu sendiri sebenarnya sudah saya rintis dari 2010 Tapi betul-betul saya fokus itu baru 2015 Jadi baru tahun kemarin itu saya memutuskan untuk resign di salah satu perusahaan farmasi Kemudian kita ciptakan Sitemu Sitemu ini Tapi sebelum saya ke Budila saya ingin tanya terlebih dahulu sama Ibu Lina Ibu Lina dulu kenapa nggak dibuat side job gitu Bu? Tapi kenapa untuk memilih harus resign dengan apa ya istilahnya ya Cercita yang mungkin bisa diceritakan dan juga sudah dijalani selama 15 tahun Jadi memang sudah saya ceritakan tadi sangat sulit sebenarnya Tetapi kalau misalkan usaha ini hanya dibuat untuk sampingan Itu ternyata juga salah besar Dalam tanda kutip Kalau misalkan kita nggak akan fokus benar-benar untuk produk kita sendiri Itu nggak akan berhasil Akhirnya kita buat riset-risetnya juga Bagaimana Sitemu ini bisa untuk berkembang dan maju lebih baik lagi Akhirnya kita ciptakan ini Dan Sitemu ini memang kita produksi atau kita ciptakan itu Karena satu pangsa pasar Minuman itu besar sekali Terutama di Indonesia Terus yang kedua Terus sangat prihatin Karena apa? Minuman anak-anak yang sekarang itu kan banyak pengawetnya Terus habis itu juga soft drink dan sebagainya Nah makanya kita ingin menciptakan minuman yang benar-benar itu segar Sehat dan banyak manfaatnya Makanya tercipta Sitemu ini Oke Tapi saya juga ingin tanya pada warung teh Kalau untuk warung teh sendiri ini sudah dimulai pada tahun 2014 Istilahnya sudah mulai dirintis usaha ini di tahun 2014 Dulu awalnya bagaimana Ibu? Kalau dari pertama sih kita sudah usaha sama suami ya Tapi produk teman yang kita pasarkan dari dulu Franchise istilahnya seperti itu Iya Jadi kita distributornya Terus dari awalnya kenapa kok menciptakan herbal? Karena kami sendiri sekeluarga tidak suka mengonsumsi obat Jarang banget Kalaupun batu apa Paling nggak jahe kita tumbuh Jadi masih yang warisan nenek moyang kita Betul ya Warisan dari nenek moyang Ibaratnya kalau misalnya lagi sakit gitu Kita disodori yang namanya herbal-herbal Iya Jadi untuk obat-obat warung segala macam itu agak sulit kita Makanya kenapa kalau kita sendiri mengonsumsi herbal juga suka Kok tidak menciptakan? Oke Jadi disitu akhirnya tercetuslah warung teh Warung teh, iya Jadi warung teh ini juga manfaatnya juga banyak banget gitu ya Banyak banget Emang ini 100% herbal tanpa bahan kimia? Tanpa ya Jadi herbal murni Kan kita juga itu ya Melihat kondisi di lingkungan kita Banyak sekali yang warga sekitar kita Baik yang masih muda ataupun sudah tua Kena asam urat, kolesterol itu kan banyak sekali Bahkan bisa dibilang penyakit yang lagi ini ya Oke Makanya kita cetuskan ada teh salam Ada teh jaya, ada teh daun sinum Awalnya disitu Cocok ini untuk Mas Adit ya Sekarang kolesterol tidak mengenal usia Asam urat Kalau dia habis main gitu Suka asam urat gitu Karena kalau kita lihat usianya masih 21 Iya, nggak mengenal usia sekarang Kalau dulu mungkin dia asam urat Begelinung, rematik Aduh ini 21 Saya curiga 21 antara 41 Sayang banget ya Oke, kalau kita berbicara mengenai bisnisnya sendiri Kalau untuk si temu ini Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai target market Gitu Ini ditujukan untuk siapa? Ibu Jadi target market kita memang Untuk orang yang memang suka minuman kesehatan Yang kedua Orang yang ingin minum jamu tetapi tidak ingin pahit Karena ini benar tradisional tetapi rasanya itu modern Orang yang ingin minum jamu tapi Takut pahit Takut pahit Memang banyak sekali Salah itu yang saya Jadi kalau target market kita memang segala usia bisa Anak-anak pun sebenarnya juga aman Nah tetapi kalau untuk yang level ke orang tua Itu biasanya lebih ke arah liver kita Jadi untuk ke liver jadi sebagai patuh protektor Terus juga ke pencernaan Tetapi kadang kita itu nanti minum temulawak jadi gemuk Karena banyak yang asumsi masyarakat Asumsi temulawak Temulawak ini meningkatkan nafsu makan kita Kalau diminum si temu ini bagaimana? Kalau yang di si temu ini gak usah khawatir Bukan gak usah khawatir Karena kita sudah ada kunyit sama asemnya juga Jadi dalam satu botol itu komplit sudah ada sinom temulawak kunyit asemnya Jadi kalau yang takut gemuk gak usah takut gemuk nanti larinya ke arah daya tahan tubuh Oke jadi nanti ya stamina Stamina juga makin fit gitu ya Aduh cocok juga ini ya buat saya ya Tapi kalau untuk warung teh sendiri Warung teh ini juga banyak sekali ya kemasannya Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai selain kemasan dan varian rasanya pun juga banyak sekali Kalau tadi saya lihat Ini sebenarnya untuk target marketnya untuk siapa Ibu? Ini sih sementara kita middle up ya Soalnya kalau untuk yang kalangan mungkin masih awam-awam cenderung Mereka itu minum obat itu Sekarang saya minum obat nanti sore sembuh gitu kan Padahal kalau herbal bukan untuk minum pagi sore sembuh Untuk continue Mereka tanpa melihat jangka panjangnya ya Mereka lihat seperti itu Jadi kita sedikit memberi wacana ke masyarakat Memang herbal itu itu tadi Untuk rutinitas tiap pagi kita minum aman Jadi bukan kita seperti minum obat yang kita nunggu sakit baru minum Jadi istilahnya mengobati lebih baik daripada mengobati Karena banyak yang mengira gitu ya Herbal itu sebenarnya untuk ini nih Untuk bekal nanti kalau sakit Banyak yang dikonsumsi seperti itu gitu Tapi kalau kita konsumsi setiap hari Nanti penyakit-penyakit yang akan ada di dalam tubuh kita itu Sebenarnya nanti akan bisa di cover dengan Kalau kita memang setiap hari rutin minum produk-produk dari herbal Istilahnya seperti itu Apalagi ini daya tahan tubuh Yang namanya berbicara daya yang tahan tubuh Padaan tubuhnya lemah Semua penyakit gampang masuk Ini melalui riset ya Ibu yang dengar-dengar Jadi memang kita riset secara sendiri Pertama memang dari anggota keluarga kita ada yang ngenak liver Akhirnya ya secara bedensisional kita Apa namanya kita rebus temulawaknya Habis kita minumkan secara rutin Ternyata setelah diperiksa ke dokter Ternyata mengalami apa namanya penurunan Jadi gak sampai akut gitu kan Akhirnya kita coba ke teman-teman juga Dan rasa dan sebagainya itu kita memang coba bertahap Terus habis gitu dari keawetan juga itu kita secara bertahap juga Prosesnya berapa lama itu trial dan errornya? Itu dari 2010 sampai kita mendapatkan untuk Apa namanya? Untuk IJ-nya itu 2012 Baru kita mulai benar-benar ini Oke tapi kalau untuk Budila-Budila Kalau kita berbicara mengenai riset Kalau tadi Ibu Lina sudah menginformasikan kepada saya Dan juga Pemerintah dari rumah Terkait mengenai memang ini bukan hanya Minuman temulawak biasa Tapi ini juga sudah minuman temulawak Yang melalui berbagi Juga secara klinis juga Kalau untuk warungnya bagaimana Juga sama Iya sama Nanti kita bisa jawab di sekitar berikutnya Oke ya Kita masih akan berbincang-bincang Bersama dengan dua orang yang ada di sebelah saya Owner dari Sitempur dan juga owner dari Warung Festa Pariwara Terima kasih